Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi unik pedagang saat berjualan. Pasalnya penjual papeda itu memakai kostum kuntilanak lengkap dengan dandanan menyeramkan dengan rambut tergerai panjang. Rupanya video itu direkam di Pekalongan Jawa Tengah oleh pengguna TikTok at hoirunisa3288. Begitupun hairunisa mengaku agak takut karena tampang menyeramkan si penjual terlebih tawa cekikikan khas kuntilanak seperti yang ada di film-film. Akan tetapi menurut hairunisa aksi si penjual lama-lama justru lucu dan menghibur. Hal itu dikatakannya saat dikonfirmasi oleh tribunews.com Sabtu 25 September 2021. Hairunisa, perempuan yang berdomisili di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah ini mengunggah videonya pada 13 September 2021. Dalam video tersebut penjual papeda melayani pembeli sambil berdandan seperti kuntilanak. Bahkan penjual papeda yang diketahui bernama lia ini juga mengeluarkan suara tawa khas kuntilanak. Sontak hal tersebut membuat pelanggannya tertawa. Kini video penjual papeda berkostum kuntilanak ini telah dilihat sebanyak 2,6 juta pengguna TikTok sejak diunggah pada Senin 13 September 2021. Beragam komentar pun disampaikan oleh pengguna TikTok diunggahannya. Lebih lanjut, hairunisa pun mengungkapkan bagaimana sosok penjual papeda yang dijumpainya. Menurutnya penjual papeda itu merupakan orang yang lucu, meski awalnya ia sempat merasa takut ketika jumpa pertama kali. Diketahui penjual papeda tersebut bernama lia, sebelumnya ternyata ia pernah berkostum unik lainnya. Namun ketika pandemi COVID-19, lia berganti kostum kuntilanak saat berjualan. Dia berharap melalui video yang diunggahnya, penjual papeda semakin mendapatkan keberkahan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!